Oke, di video kali ini aku bakal bahas ini ya untuk builnya, Shiny Mega Galaday, oke Terima kasih telah menonton Oke, kembali lagi di channel Ampest Gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan, oke Sekarang kita ada di Pocket Incoming Server Global ya Dan di video kali ini aku bakal bahas, nge-share untuk, apa namanya, buil dari Shiny Mega Galaday ya Oke, ini udah hari terakhir dan di serverku paling tinggi cuma 600 poin, itu cuma ngincer ursifunya kayaknya Jadi kalau kalian pengen ngincer ursifunya untuk pick match itu bisa aja sih, kalian gaca sampai 600 aja, 600 poin Dan nanti di hari terakhir harusnya kalian fix dapat ursifu ya, pokoknya 30 orang paling cepat mencapai 600 poin lah ya Oke, kalau kalian masih masuk ranking 30 itu harusnya masih bisa nih ya, eh sorry Iya bener, ranking 30 ya nih, ranking 30, kalian bakal dapet 30 gratisan ya Kalau kalian masuk ranking 30 Ya nanti nyari yang lainnya tinggal dari tempat yang lain bisa Oke, di video kali ini aku bakal bahas, ini ya untuk builnya, Shiny Mega Galaday, oke Shiny Mega Galaday, nah kalau kalian mau ambil, kurang lebih kayak gini ya Ini setelah kita bahas kemarin di Poket Talk gitu Jadi kalau kalian mau ambil Shiny Mega Galaday, nature-nya itu harus nocti atau adaman ya Antara nocti atau adaman, karena apa? Dia pakenya P-Attack ya, dia nggak pake SP-Attack Sama sekali kayaknya, dia cuma pake P-Attack Beda sama Shiny Mega Gardervoir ya, dia pake P-Attack juga SP-Attack Oke, nah kalau Shiny Mega Galaday, eh Gardervoir ya maksudku tadi Nah kalau Galaday itu cuma pure P-Attack Nah untuk positioningnya dia di depan ya, lebih bagus Shiny Mega Galaday taruh di depan Dia debuff tank, tapi semi DPS juga gitu Nah untuk builnya itu paling nggak minimal kalian harus ke bintang D8 ya Karena bintang D8 itu kalian bakal dapet Death Immune-nya Udah ada Death Immune-nya ya, walaupun nanti setelah adjustment sekalipun Dia tetap ada Death Immune-nya di bintang D8 ya Ini udah dapet Death Immune-nya jadi World ya, lumayan lah Death Immune-nya untuk bintang 11-nya itu Kalau kalian pengen jadiin dia itu beneran support Dia support Fighting sama Psychic ya Dia supportnya Fighting sama Psychic-nya Jadi di bintang perbedaannya bintang 8 sama bintang 11 ya Bintang 8 itu dia dapet Death Immune ini ya Nah kalau bintang 11 dia bakal ngasih Attack First untuk 2 Pokemon kita ya Jadi 2 Pokemon kita dengan Attack tertinggi itu dapet Attack First Attack First itu dia bisa nyerang duluan sebelum diserang Sama kayak Ziraura ya Ya bedanya, jadi kalau kalian ke bintang 11 Cuman 2 Pokemon dapet Attack First Ini 2 Pokemon dengan Attack tertinggi ya Nah terus untuk Health Item-nya ya Ini kalian bisa pake antara Metal Code ya Ini karena nambahin P-Attack, P-Demake Kalau nggak kalian bisa pake Power Wack Ini nambahin Critical atau Out Inchance Nah kenapa Out Inchance bang? Kalau kalian pake Out Inchance itu kalau kalian taruh di depan untuk Tank Dan kalian nggak punya 2 ini nih Atau mungkin kalian emang beneran mau build dia Tank Biar untuk nahan di depan Nah kalian bisa pake Out Inchance Karena bakal nambahin Block Rate-nya Oke Nah terus kalau kalian pakenya Out Inchance Pasangannya ya kalian pake Defense Sama pake Counter ya untuk Run-nya Nah kecuali kalau kalian pake 2 ini Ini kan Semi DPS ya Kalian build untuk DPS nih Power Wack sama Metal Code ini Ini sambungannya kalian bisa pake Punch Kayak gitu ya Itu untuk Build-nya Health sama Run Oke untuk Health sama Run-nya Nah terus untuk Chip-nya pake apa Chip-nya kalian bisa pake nih Antara Frogthorn Karena semakin darahnya dikit Itu Demake-nya bakal naik Oke Frogthorn itu kalau misalkan Darah kalian tinggal 1% ya Darah kalian tinggal 1% Demake-nya itu berarti nambah sekitar 99% Jadi Demake kalian sama aja 2 kali lipat ya 2 kali lipat Demake kalau misalkan kalian pake Apa namanya Frogthorn Nah kalau Tank kalian bisa pake 2 ini Antara Tortoise atau pake V-Shield Oke nah kalau Kalian udah bintang 8 ya Dapet Death Immune Untuk mencapai kesini ya Ke 1% Darah itu gampang ya Pokoknya kalian tinggal mati aja Karena kan kalau udah bintang 8 Itu punya Death Immune ya Pokemon kan ada 2 ya Bar-nya di atas Bar yang pertama itu Warnanya hijau Yang itu memperlihatkan darahnya ya Nah ada bar di bawahnya lagi Nah bar di bawahnya itu Namanya Rage ya Namanya Rage Atau yang biasanya untuk Ultimate Nah Ultimate-nya Shiny Mega Galade ini ya Ultimate-nya Shiny Mega Kalau misalkan Darah kalian itu jadi 0 ya Katakanlah Darah kalian itu abis Nah kalian darahnya tinggal 1 poin doang Tinggal 1% Oke nah Nanti darahnya itu bakalan pindah Darahnya bakalan pindah Dari sini bakal pindah Jadi ke yang kuning ini Yang Rage ini Nah Rage ini itu namanya Fighting Spirit Kalau di Shiny Mega Galade Fighting Spirit ini Setiap kali kepukul Itu cuma kepotong 10% Jadi ini dibagi 10 Kalian kalau misalkan full Itu bisa menahan the max 10 kali Kurang lebih kayak gitu ya Dari segi Kalau dibaca dari skill-nya ya Nah Shiny Mega Galade Dari penjelasanku kemarin Yang masih rancu ya Jadi Shiny Mega Galade Itu ternyata untuk pasifnya Itu Kalau misalkan digabung Sama Shiny Mega Gardavoyer Itu cuma Shiny Mega Gardavoyer Sama Shiny Mega Galade doang Jadi cuma kedua Pokemon itu doang Yang imun terhadap Bleed sama Tear Jadi untuk Pokemon yang lain Tetap bisa kena Bleed sama Tear Begitu Itu kalau kalian mau ambillah Kalau Ursifu Bagus nggak bang Ursifu Lumayan ya Untuk pick match Kalian bisa lihat di videoku Yang nanti sore Nanti jam 6 Kalian bisa lihat disana Terus sekarang untuk Kombonya apa bang Shiny Mega Galade ya Line up-nya Kalian bisa pakai apa nih Jelas ya Shiny Mega Gardavoyer Terus kalian bisa pakai Shiny Mega Galade Karena Shiny Mega Galade Fighting Sidekick Kalian bisa pakai Zamazenta Untuk nge-carry Shiny Mega Galade Kalau misalkan di build DPS Kalau kalian mau build tank Ini taruh depan aja Nggak apa-apa Shiny Mega Galade Taruh belakang Atau mungkin kalian bisa pakai DPS-nya Necrozma Taruh di belakang yang Zamazenta Karena untuk di server global Sekarang Zamazenta masih bisa Ngasih shield ke Necrozma Kayak gini ya Kalian pakai kayak gini Terus Mio Origin juga masih wajib Nah satu lagi Kalian bisa Ambil besok zajian Gitu ya Misalkan Atau apapun ya Boleh misalkan Tank kalian kurang Tapi ini kan udah 3 ya Tapi emang di pocket incoming Kan tebel-tebelan ya Kalian bisa pakai Kalau nggak Zamazenta ini Nah kalau kayak gini Kalian bisa pakai sekarang Walaupun nanti Sandstorm-nya ini Sandstorm-nya ini Nanti nggak terlalu ngefek Karena dia cuma Nge-support Untuk Pokemon Ground Atau Rock Jadi Kalau tim kalian kali ini Nggak support Kalau kalian mau pakai Yang lain Misalkan ya Pakai Xerneas gitu Boleh ya Karena Xerneas masih bisa Nge-heal ini Fiery ya Oke boleh Tapi cuma nge-heal ini doang Nanti setelah adjustment Kalau sekarang kan masih semua Jadi Di server global pun Kayak gini boleh Nah nantinya Kalau misalkan Udah nggak meta Itu kalian bisa ganti-ganti Jok gampang Ini tinggal ganti ini Karena udah nggak meta Ini ganti Zegar Gini Kalau misalkan Kalian Masih pengen ya Masih pengen pakai line up Kayak gini Ini line up tebel semua Disini Shiny Mega Garda Foyer Itu fungsinya Cuma untuk nge-buff The mag ya Karena ini psychic Ini psychic Masih bisa di-buff Sama si Shiny Mega Garda Foyer Oke Jadi tebel-tebelan Tapi DPSnya Masih tetap ada Oke Kayak gini Setelah adjustment ya Form setelah adjustment Ini bisa kalian ganti Pakai yang lain Solgaleo Magierna Terserah aku Karena nggak ada disini ya Atau mungkin kalian Tetap mau pengen pakai Sernes Boleh juga kok Nggak apa-apa Sernesnya masih bisa Nge-heal ini Ini sama ini Tiga ini ya Sernes masih Masuk juga Kalau kayak gini ya Ini bisa taruh di depan Shiny Mega Garda Foyer Ini taruh belakang gitu Ini juga bagus Kombonya Banyak-banyak Kalau misalkan kalian mau pakai Mega Mewtwo X Ya boleh Oke nah Kalau kalian tanya tadi ya Health itemnya Itu kan cuman yang epic doang bang ya Tiga-tiganya epic doang Untuk health item legendnya Pakainya apa Yang legend ya Kalau yang legend Itu menurutku yang paling cocok Sama Shiny Mega Garda Foyer Itu cuman health legendnya sendiri ya Kalau kalian mau maksa Kalian bisa pakai Kalian bisa pakai yang ini Kalau kalian mau maksa ya Kalian bisa pakai yang ini Kalau pakai ini Ini kurang cocok sih Tapi kalau kalian mau maksa ya Gak apa-apa Ini juga cocok Kalau kalian mau maksa Bisa pakai dua ini ya Paling cocok Itu memang pakai health itemnya sendiri Kenapa? Karena health itemnya Itu akan mendukung ultimate-nya Jadi semakin banyak Dapat fighting spirit Oke Karena dia punya sistem skill yang rumit Shiny Mega Galad itu sistem skillnya rumit Dia gak bisa ultimate Kayak biasanya gitu Jadi untuk cepat ultimate Dia harus pakai ini Dan health item ini juga biasanya dipakai Sama Mega Mewtwo X Itu nanti rilisnya Minggu depan Minggu depan baru rilis untuk health itemnya Oke itu ya untuk Shiny Mega Galad Gimana Jok? Menurut kalian? Kalian ambil atau enggak Coba komen di bawah ya Oke Aku cukupin video sampai sini Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam opos gaming Bye